Kapolri Jenderal Tito Karnavian tegaskan tidak akan mencopot Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metrojaya. Menurut Kapolri, pencopotan jabatan di institusi Polri ada prosedur dan aturannya. Tidak bisa dengan mudah mempertikan pejabat. Terkait unjuk rasa yang dilakukan masa Front Pembela Islam di Mabas Polri yang mendesak agar Kapolri mencopot Kapolda Jawa Barat dan Kapolda Metrojaya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan tidak akan mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Anton Carlian. serta Kapolda Metrojaya Irjen Pol M. Eriawan. Hal tersebut dikatakan usai memberikan kuliah umum kepada ratusan peraja institut pemerintah dalam negeri di Jatinanggor Sumedang, Rabu Sore. Polri punya prosedur dan tata cara untuk melakukan pencopotan jabatan. Bahkan menurut Kapolri, jika penegakan hukum yang dilakukan oleh seorang Kapolda telah benar, maka pihaknya justru akan memberikan apresiasi. Enggaklah, kita kan punya prosedur sendiri. organisasi poli, organisasi besar yang memiliki aturan tata-tata halal tersendiri. Jadi, kita juga sudah ada melakukan koordinasi-koordinasi, kemudian juga secara internal Polri juga melakukan langkah-langkah untuk investigasi. Masa Front Pembela Islam pada Senin lalu berunjuk rasa kemabas Polri mendesak Kapolri agar mencopot Kapolda Jabar dan Kapolda Metrojaya dari jabatannya. Hal tersebut berkaitan dengan bentrokan antara Masa Front Pembela Islam dan Masa LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia serta kerusuhan seusai aksi damai pada 4 November 2016 lalu. Anggi Putra melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!